Intro Bendahara Umum Pate Nasdem Abad Zahroni berpotensi dipanggil ke persidangan untuk dimintai keterangan terkait kasus gratifikasi ex-menteri pertanian Syarul Yassin Limpo atau SEL Jaksa KPK Mayer Simanjuntak mengatakan pihaknya membuka peluang untuk memanggil Amad Zahroni Mayer mengatakan kehadiran Zahroni diperlukan untuk didalami terkait aliran uang dari SEL ke Nasdem Mayer mengatakan Zahroni telah mengembalikan uang sekitar 850 juta rupiah ke KPK Dia mengatakan uang itu diduga diberikan SEL ke Nasdem untuk keperluan pendaftaran bacaleg Disitu disebut karena buktinya diterima dari SEL keperluannya adalah keperluan untuk pendaftaran bacaleg Kita lihat itu kejadiannya di 2023, pertengahan lah, pertengahan sampai akhir Dia menyinggung itikat baik pengembalian uang tersebut oleh Zahroni Dia mengatakan kehadiran Zahroni dalam persidangan diperlukan untuk mencocokkan terkait penerimaan dan pengembalian uang dari SEL ke Nasdem tersebut Sebelumnya, Ahmad Zahroni telah diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang mencerat Syahrul Yassin Limpo KPK mencecar Zahroni soal aliran uang korupsi ke partai Nasdem Kabak sepemberitaan KPK, Ali Fikri mengatakan penyidik juga mencecar Zahroni soal uang 800 juta rupiah dari SEL Ali menyebut dari pengakuan Zahroni uang itu sudah dikembalikan Zahroni telah diperiksa pada Jumat 22 Maret 2024 lalu Usai diperiksa, Zahroni mengatakan penyidik KPK menyarankan Nasdem mengembalikan 40 juta rupiah yang diberikan SEL Dia mengatakan Nasdem juga menerima 820 juta rupiah dari SEL Namun katanya duit itu sudah dikembalikan ke KPK lebih dulu Ada beberapa pertanyaan, mungkin teman-teman nanti bisa tanya ke penyidik langsung Tapi so far terkait dengan TPPU-nya SEL Penambahan yang tadi pagi sudah saya kasih tahu Ada 40 juta yang perlu dikonfirmasi Dan penyidik sudah menyarankan untuk pengembalian hari ini Untuk segera ditransfer ke virtual account 820 juta dari SEL Sama 40 juta Oh iya, jadi di persidangan sebelumnya terkait aliran dana Di dakwaan kita juga sudah ada memasukkan Tetapi kemudian di perkembangan penyidikan yang TPPU Dan juga sudah diterangkan pada saat persidangan Sebelumnya ada saksi dari sebelum Rionos, ingat saya namanya ya Dan nanti itu bersesuaian dengan beberapa BHP, saksi, Bu Joyce Dan nantilah kita uangkap, intinya memang ada sudah diakui bahwa uang mengalir itu nilainya 850 juta rupiah Di luar yang didapatkan 40 juta itu Kemudian apakah benar, kami meyakini selain ada alat bukti yang benar Di situ juga dari pihak Nasdem dalam hal ini Pak Ahmad Sahroni ya, kita kan sudah lihat beritanya ada penyetoran uang Senilai 850 juta rupiah itu Sehingga kita sangat yakin dengan alat bukti yang kita punya dan bersesuaian Tetapi memang sudah ada tiket baik dari Partai Dasnep melalui Pak Ahmad Sahroni ya Itu bendumnya kan, telah mengembalikan menyetor kepada kas KPK Nah nanti perkembangannya untuk persesuaian Jika dimungkinkan nanti kita akan mencoba menghadirkan beliau Agar kita bisa meng-crosscheck keterangan saksi dan juga duktis teruang itu Apakah sudah betul ada, nanti akan dikemanakan uangnya Saya kira kalau yang terkait Mas Demi itu Saya kembali lagi menyampaikan kita punya timeline persendangan ya Kita belum sampai ke situ yang jelas Alat bukti mengenai aliran dana itu kan sudah dijelaskan ada saksi sebelumnya Dan Pak Sahroni sendiri sudah diminta keterangan di penyidikan Ada bukti pengiriman, pengiriman mengenai uang yang tidak dikembalikan Nah nanti kita akan mendalami kenapa uang itu dikembalikan Kan begitu, kalau dari saksi, keterangan saksi dan barang bukti yang kita lihat Karena uang 850 juta rupiah itu ternyata berkaitan dengan pencalonan Bacale Nah disitu disebut barang buktinya diterima dari SEL Keperluannya adalah keperluan untuk pendaftaran Bacale Kita lihat itu kejadiannya di 2023, pertengahan lah, pertengahan sampai akhir Jadi nanti apakah kaitannya uang itu, uangnya diberikan secara tidak sah Sehingga hasilnya membalikan Dan nanti selain kita bisa menyimpulkan, alat bukti sebesar mungkin kita hadirkan Kalau waktunya masih memungkinkan, timeline kita masih mencukupi Bisa saja kita menghadirkan orang yang membalikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!